Halo, kali ini jumpa lagi dengan aku di BASKOM, Bahas Komunikasi. Kali ini kita ada di episode 2. Nah, di episode kali ini aku bakalan ngebahas soal Millenials melawan korupsi. Jadi, tema Millenials melawan korupsi bakalan aku bahas secara berseris untuk beberapa minggu ke depan. Stay tune ya! Untuk episode kali ini aku bakalan ngebahas soal ternyata anak muda udah ngelakuin tindakan korupsi sedari dini. Hmm, tindakan korupsi apa ya yang sudah dilakukan oleh anak muda? Ternyata keterlambatan yang dilakukan oleh anak muda merupakan salah satu tindakan korupsi yang membahayakan. Jika tindakan itu tidak segera dihentikan, maka gimana ya nasib generasi muda Indonesia kelak? Kenapa sih telat itu termasuk tindakan korupsi? Karena telat itu merampas hak diri sendiri dan merampas hak orang lain. Hak apa sih yang dirampas? Bayangin aja nih, kalau misal kalian datang ke perkuliahan, kalian datang telat. Nah, ketika teman-teman kalian sedang asyik menikmati pelajaran dari dosen, tiba-tiba kalian mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Permisi, bolehkah saya masuk pak? Lalu dosen terpaksa harus menggubris kehadiran kita. Tentu saja teman-teman kita akan terganggu. Selain itu, waktu yang semestinya bisa digunakan dosen untuk membagikan ilmunya, harus dia pakai untuk mengizinkan kita ataupun memarahi kita karena kita terlambat. Wow, ternyata ini sungguh-sungguh-sungguh sangat membahayakan dan dampaknya seperti efek domino. Karena kita telat, semuanya akan kena dampak negatifnya. Nah, lalu gimana sih caranya biar kita tidak menjadi pribadi yang selalu telat datang? Nah, yang pertama, kalian pasti punya smartphone kan? Pergunakanlah smartphone kalian untuk mencatat setiap agenda. Lalu, kalau perlu, kalian boleh memasang alarm sebagai pengingat. Misalnya, di jam sekian kalian harus berangkat kemana, atau kalian harus menemui siapa, atau kalian harus pergi kemana. Nah, itu manfaat dari smartphone. Yang kedua adalah kontak teman kalian supaya mereka selalu aware atau peduli dengan kalian. Agar mereka bisa membantu kalian untuk mengingatkan agenda apa saja yang mesti kalian ikuti. Yang ketiga, percuma jika langkah satu dan dua kalian lakukan, tapi langkah ini kalian lupakan. Langkah apa itu? Nah, kalian harus mulai benar-benar menanamkan sikap integritas. Kenapa? Sikap integritas itu adalah awal dari semua kedisiplinan dalam hidup kita. Gak mau kan kalau kalian dicap sebagai seorang yang sudah melakukan korupsi sejak dini. Hmm, seram sekali. Kalian sebagai generasi muda, masa terus-terusan melakukan korupsi mau jadi apa Indonesia ini? Nah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus topik Millenials Melawan Korupsi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.